Maksudnya sembahlah dia itu jangan menyembah selain Allah Maksudnya tawakal kepada Allah itu kepada dia Allah itu maksudnya minta tolonglah Minta tolonglah agar bisa menyembah kepadanya dengan semestinya Kemudian Setelah selesai ngamal itu Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah Karena telah menolong kita sehingga atas pertolongannya lah kita bisa beribadah kepadanya Intinya kurang lebih seperti itu Nah kalau itu dilaksanakan insya Allah nanti kita kalau berbuat baik itu Diselamatkan Allah dari riak, dari memamerkan Dari ingin cari pujian Dari ngucub, dari mengagumi diri sendiri Dari riak dipamerkan Karena tahu ini pertolongan Allah Kalau saya riak nanti Allah menolaknya Dan nanti jangan-jangan Allah tidak mudah menolong saya lagi Sehingga takut kalau memamerkan Apokwi jenengik amalan Dan tidak mengharapkan pujian orang Karena kalau mengharapkan pujian orang nanti Allah tidak berkenan Membalas kita Dan tidak ingin memperlihatkan kepada orang Karena Allah sudah maha melihat Para malaikat juga melihat Ruhnya orang-orang baik yang di sisi Allah itu menjadi kasih Allah Itu juga melihat Dan karena dilihat kita malu kalau tidak tampil sebaik-baiknya Meskipun kita sudah berusaha sebaik-baiknya Kita tahu bahwa itu mesti banyak kekurangan cacat dan aibnya Sehingga kita pasrah lagi kepada Allah Kita juga tidak ngujub mengagumi diri sendiri Karena kita sadar kita bisa berbuat baik Itu semata-mata karena pertolongan Allah Kita tidak sombong, tidak meremehkan orang lain Karena tahu bahwa itu apa yang mau disombongkan Itu cuma pertolongan Allah Apalagi kita tahu kalau menyombongkan diri Melasa lebih baik dari orang lain Allah sangat tidak suka itu Dan seterusnya Pak Budu atau wakal Allah itu nanti tafsilnya banyak sekali penjelasannya